Lentamal 12 Pontianak melalui Satuan Tugas Operasi Poros Sagara 2018 menangkap sebuah kapal layar motor yang mengangkut 94 ton rotan yang akan diselundupkan ke Malaysia. Kapal layar motor bernama Bukit Setia ini ditangkap di perairan utara Kalimantan Barat, tepatnya di perairan batas negara Indonesia-Malaysia beberapa waktu lalu. Penangkapan ini berawal dari kecurigaan petugas terhadap kapal dengan 6 orang ABK ini. Petugas mencurigai kapal ini memutar haluan melewati perbatasan Indonesia-Malaysia. Saat diperiksa, petugas menemukan ratusan ton rotan yang sudah dikemas rapi. Untuk memuluskan aksinya, pelaku memanipulasi tujuan pelayaran dengan tujuan Jambi. Berdasarkan pemeriksaan, rencananya 94 ton rotan ini akan dibawa ke Sibu, Malaysia. Kesalahannya adalah yang kita digugah, kapal itu melaksanakan pelayaran di luar trek. Di luar trek seharusnya dari daerah Pegatan di Kalimantan Timur menuju Jambi, tetapi dia berada di utara dan kebetulan muatannya adalah rotan. Nah, ini rotan ini adalah termasuk barang yang tidak boleh dikirim, di ekspor dalam bentuk mentah. Karena posisinya sudah di utara, indikasinya dia akan dikirim menuju Malaysia. Saat ini barang bukti beserta 94 ton rotan, beserta 6 orang tersangka, terdiri dari 1 nakoda dan 5 orang anak buah kapal, masih ditahan di markas Lantamal 12 Pontianak. Tersangka terbukti melanggar pasal tentang kepabeanan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara dan rendah 5 miliar rupiah. Menurut rencana, barang bukti akan diserahkan ke bea dan cukai kalbar untuk dihitung kerugiannya dan dikembalikan pada negara. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak